Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita berjumpa lagi di hari ini, Rabu 27 Juli 2022 dalam tema permenungan, Berbaliklah dan Jadilah Pelayanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tobat jalan kembali kepada nilai-nilai hidup. Nilai-nilai hidup itu Yeremia sebut firman Allah. Hidup tanpa Tobat seperti derita tak berkesudahan, luka berat sukar tersembuhkan. Jalan kembali tidak gampang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kuasa kegelapan berusaha mengalahkan Yeremia. Namun kuasa kejahatan tidak bakal menang melawan kebaikan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Aku akan menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan kepada Yeremia. Jika kita menempuh jalan kembali, hidup kita terbebas dari tangan orang jahat dan orang lalim. Kita menarik inspirasi ini dari Yeremia, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dalam kesesakan terhimpit musuh, Yeremia meminta pertolongan dari Allah, bukan dari tempat lain. Yeremia memuji Allah, kota benteng, dan kekuatan hidupnya. Kita menarik inspirasi ini di Masmur 19 ayat 2-3, 4-5, 10-11, 17-18. Kemana kita meminta pertolongan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam hidup setiap hari. Jalan kembali kepada Allah ibarat orang menemukan mutiara terpendam. Ia menjual seluruh miliknya membeli mutiara itu. Kita menarik inspirasi ini dari Mateus 4-13 ayat 44-46. Apakah jalan kembali merupakan jalan sulit atau jalan penuh sukacita karena menemukan mutiara berharga? Sejaman saya bertobat dan tetap melayani, tetap menjadi pelayan Tuhan. Selamat menjalani aktivitas hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan menjaga dan melindungi kita semua. Amin.